Ada salah satu fitur di Youtube yang sebenarnya fitur ini jarang banget ada yang bahas, padahal ini fungsinya bagus banget kalau misalkan kita pengen dapetin penonton dari luar negeri. Yaitu adalah fitur Sobdetail. Nah kemarin saya sempat dapat bocoran gitu ya, jadi ada salah satu konten creator gadget di Indonesia. Setelah kurang lebih 3 bulan dia menggunakan fitur Sobdetail ini, jadi pendapatan adsense-nya itu meningkat hampir 2 kali lipat teman-teman. Nah katanya sih sekarang ini 30% dari penontonnya itu sumbernya dari luar negeri. Nah buat teman-teman yang belum tau, jadi penonton dari luar itu adsense-nya tinggi banget teman-teman, bisa sampai 10 kali lipat dibandingkan penonton dari Indonesia. Nah jadi paling tidak 10% aja kita bisa dapat penonton dari luar, itu sudah ngebantu banget. Nah kemarin saya sudah sempat juga gunakan fitur Sobdetail ini kurang lebih ada 2 mingguan lah ya, saya sudah pakai fitur ini. Nah jadi sekarang ini video saya itu penontonnya ada yang dari Thailand, dari Arab, dari Amerika, dan lain sebagainya. Jadi ini memang ngebantu banget lah teman-teman, misalkan kita pengen dapetin penonton dari luar. Nah sekarang gimana sih cara bikin Sobdetail-nya? Untuk bikin Sobdetail sebenarnya itu ada banyak cara sih sebenarnya gitu ya, apalagi kan sekarang ini teknologi juga sudah canggih banget, bikin Sobdetail pastinya juga lebih gampang. Nah salah satunya itu nanti teman-teman bisa bikin Sobdetail pakai Sobdetail.doc. Nah jadi Sobdetail.doc dia ada 2 versi ya, ada versi online, ada juga yang versi instalan. Nah kalau teman-teman pengguna HP, rekomendasi saya nanti pakai versi online aja karena lebih simpel. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai IPC, rekomendasi saya nanti pakai yang versi instalan karena yang versi instalan dia lebih canggih teman-teman karena ada fitur AI-nya gitu ya. Nah pertama-tama saya akan tunjukin yang versi website dulu. Nah buat teman-teman pengguna HP nanti bisa diikutin aja caranya. Nah jadi caranya nanti kita klik aja yang di bagian sini, habis itu kita klik di bagian sini, terus tinggal kita upload dulu nih video yang pengen kita bikin subtitle-nya. Nah di bagian sebelah kiri, kita pilih dulu bahasa asli dari video kita, contohnya bahasa Indonesia. Habis itu untuk target language, nah disini kita bisa pilih kira-kira nanti kita pengen bikin subtitle dalam bahasa apa gitu ya. Contohnya kita pilih yang versi bahasa Inggris, kalau sudah kita klik start. Nah kalau misalkan sudah selesai, ini tinggal kita download aja hasil subtitle-nya. Nah untuk file subtitle-nya tadi nanti saya akan tunjukin gimana cara pakannya di video YouTube kita. Oke untuk sekarang saya akan tunjukin yang versi instalan dulu nih teman-teman. Untuk pengguna PC gitu ya. Jadi pertama-tama pastikan teman-teman sudah download dulu untuk aplikasinya, klik aja tombol download yang disini, terus tinggal kalian install aja. Kalau sudah kalian install, jadi nanti untuk tampilannya dia kurang lebih seperti ini gitu ya. Nah sekarang cara bikin subtitle-nya ini gampang banget. Pertama-tama kita klik dulu add text. Terus di bagian sini kita pilih dulu video yang pengen kita bikin subtitle-nya. Terus di bagian original language, disini kita pilih bahasa asli di video kita. Dan target language, disini kita pilih kira-kira nanti untuk videonya kita pengen bikin subtitle dalam bahasa apa gitu ya. Contohnya apa ya, tadi kan Inggris sudah berarti misalkan kita pengen bikin dalam bahasa Rusia misalkan. Oke untuk metode translasinya, disini ada dua cara pakai Google Translate sama ChatGPT. Recommendasi saya pakai ChatGPT aja karena hasilnya bakalan lebih akurat teman-teman. Nah terus di bagian bawah disini masih kita bisa buka lagi, nah masih ada pengaturan tambahan untuk model translation. Disini kita bisa pilih, tapi kalau saya biasanya pakai yang persi dua aja gitu teman-teman. Terus disini kita bisa setting-setting lagi, ya kurang lebih setting-settingnya seperti inilah ya. Kalau misalkan sudah, ini tinggal kita klik aja confirm, terus tinggal kita run. Nah setelah itu tinggal tunggu aja prosesnya sampai selesai. Oke kalau misalkan sudah selesai, jadi nanti untuk hasil translate-nya dia kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah jadi bentuknya kurang lebih ada tabel kayak gini, jadi nanti disini kita bisa sambil cek dulu apakah ada subtitle yang salah atau tidak gitu ya. Nah kalau misalkan ada yang salah, kita bisa perbaikin. Nah untuk perbaikinnya kita edit yang di bagian kiri. Nah contohnya aja deh, misalkan disini kita nggak pengen ada kata-kata done gitu ya. Kalau sudah kita edit, kita klik aja di bagian sini dan kita klik read translation. Nah tapi sepengalaman saya sih dia jarang ada yang miss gitu ya, karena kan dia menggunakan AI gitu, jadi hasil translate-nya juga itu lebih akurat teman-teman. Nah kalau misalkan sudah, ini tinggal kita simpan aja. Cara simpan subtitlenya, kita bisa klik tombol yang di bagian sini. Terus untuk settingannya kurang lebih seperti ini, kalau sudah kita klik save. Nanti kalau misalkan kalian pengen translate dalam bahasa lain gitu ya, tinggal lakukan aja cara sama kurang lebih seperti tadi. Nah sekarang saya akan tunjukin gimana caranya untuk mengaktifkan fitur subtitle tadi di video Youtube kita. Pertama-tama, nanti teman-teman masuk dulu ke halaman Youtube Studio gitu ya. Kalau sudah, kita masuk ke bagian konten dan kita pilih kiri-kiri video mana yang pengen kita bikin subtitlenya. Terus kita masuk ke bagian subtitle. Nah jadi nanti untuk subtitlenya kita bisa tambahkan di bagian sini. Caranya kita klik tambahkan bahasa, terus kita pilih aja subtitlenya nanti dalam bahasa apa. Contoh tadi kan kita bikinnya itu dalam bahasa Inggris gitu ya. Kalau sudah, kita klik tombol yang di sini. Dan tinggal kita upload aja file subtitlenya. Nah kalau sudah, nanti subtitlenya bakalan secara otomatis tersusun di video Youtube kita. Kalau sudah, tinggal kita publikasikan. Nah jangan lupa juga untuk judul dan deskripsi, kita translate juga gitu ya sesuai bahasanya. Jadi fungsi dari translate ini, maka nanti ketika penonton dari luar, contoh aja nih penonton yang pakai bahasa Inggris, dia nanti bakalan lihat judul video kita dalam versi bahasa Inggrisnya teman-teman. Kayak gitu. Nah sekarang kalau misalkan teman-teman pengen tambahkan bahasa lain, ya tinggal tambahkan aja. Ya caranya sama seperti tadi. Kita klik tambahkan bahasa, contohnya kita pilih Afrika. Dan kita upload aja file subtitlenya. Nah tapi kalau misalkan teman-teman nggak pengen ribet gitu ya, upload satu-satu filenya dengan cara seperti ini. Nah saya punya trik biar nanti subtitlenya itu diterjemahkan otomatis ke dalam bahasa yang kita pilih. Triknya itu pertama-tama pastikan kita sudah upload file subtitle bahasa asli video kita. Kalau sudah, kita publikasikan. Kalau misalkan kita pengen terjemahkan otomatis, disini nanti bakal muncul tombol terjemahkan otomatis. Nah ini kita bisa klik, maka nanti Youtube itu akan menerjemahkan otomatis dari subtitle kita tadi teman-teman. Nah jadi dengan cara seperti ini itu harapannya gitu ya, video teman-teman itu bisa mendapatkan penonton dari luar negeri. Nah kalau misalkan teman-teman mungkin masih bingung atau mungkin kalian pengen request video sebetar Youtube lainnya, boleh banget bisa tulis aja di kolom komentar di bawah, nanti saya usahakan bikin videonya sesuai dengan request kalian. So thank you banget buat teman-teman udah nonton, kita bertemu lagi di video Youtube 101 selanjutnya.